selamat menikmati dan seperti apa ikutin aja pertama kita tentu harus cek dulu kilometernya seberapa ini kuncinya kita cek ya kita masuk dulu kita masuk kemudian kita cek kilometernya kilometer yang tertera itu 87.200 km oke terus berikutnya kita cek setirnya ini setirnya udah di cover kalau setir cover gini gak kelihatan ini gak kelihatan kalau ini kilometer tinggi apa enggak kita harus pastikan dulu ini coveran dari awal tapi kita bisa cek sininya ya walaupun ini cuma cat aja bisa di cat ulang lagi oke kita gak ketahuan ini gak ketahuan ya dari setirnya walaupun sini habis kripis-kripis ini ini harus dibuka kan ini kripis-kripis habis kita buka coba ini kan kripis-kripisnya habis warnanya berubah yang sini nih yang terutama nih nah yang sini nih oke kita cek setirnya setirnya ini masuk termasuk bagus ya karena udah di cover di cover oke kita cek handle-nya ini handle-nya seperti ini ini 87.000 km kalau kayak gini terus berikutnya ini ini karena ini kan gak terlalu dipakai beda sama kopling sama rem nah sekarang kita cek kopling dan remnya nah pedal koplingnya sama remnya ini remnya sudah habis terus pedal koplingnya juga habis ini terus ininya habis oke berarti pertama ini kita sudah menemukan kurang sesuaian antara kilometer sama pedal kopling sama pedal rem karetnya yang habis lanjut lagi kita cek kondisi mesinnya yuk kita cek kondisi mesinnya ini mesinnya sekilas ini ini pertama ya ini tidak bekas bongkaran ini gak bongkaran gak ada bekas nabrak atapnya ini gak ada bekas nabrak juga depannya juga gak ada bekas nabrak tapi radiator atasnya ini sudah diganti pakai besi ini besi nih apa jenisnya kuningan atasnya kalau aslinya kan gak nih lihat ini udah tali-tali ini udah gak gak sinkron lagi ini kan biasanya tutupnya gak seperti ini maksudnya ngadepnya itu gak ini gak nempel ke AC begini ini kan biasanya arahnya kesini kanan kirinya ini kesini tapi karena ini udah buatan apa namanya kearifan lokal ya seperti ini jadinya jadi yang penting fungsi gitu intinya seperti itu tapi ini sudah radiatornya sudah gantian terus berikutnya kita cek remnya ini master rem itu master remnya sudah gantian aslinya ini ini kan ada keluhan ya jadi saya ciptakan dulu bentar mobil ini tuh keluhannya gak bisa nge-rem ini 2000 RS ya ini RS mobilio RS itu gak bisa nge-rem karena master remnya itu kena minyak rem minyak rem ini bocor ke master rem master remnya rusak terus kemudian olinya masuk ke poster rem poster rem juga rusak akhirnya bantat bantat itu apa? keras-keras tapi gak benti remnya akhirnya kita ganti posternya itu harganya itu copotan 1.200.000 itu posternya copotan kalau kemarin itu kita beli yang KW itu gak bisa dipasang karena ruangannya ternyata beda sama bentuknya agak sedikit beda KW sama copotan jadi gak bisa dipasang kita cariin copotan bisa dipasang tapi juga gak maksimal karena master remnya ini sudah bocor nah bocor mengakibatkan apa nanti ini minyak remnya masuk lagi ke dalam sana nanti itu akan rusak lagi biasanya kalau mobilio ini udah karatan-karatan semua nah seperti apa bentuknya Pak ambilin yang bekasnya nah ini ini adalah poster aslinya bawaan mobil ini dan itu adalah poster copotan jadi ciri-cirinya itu nanti kalau mau beli mobilio cek posternya ini udah pada seperti ini belum karatan sini karatan ini aslinya disana nanti karatan sini bagian bagian bawahnya sini bagian bawah sini nanti karatan semua karena model master remnya ini gak bisa diganti sealnya aja dia gantinya set SC jadi kalau ada bocor dia akan keluar ke sini dan masuk ke dalam jadi kalau master remnya itu sudah ada bocor bocornya bukan bocor keluar ya tapi ke dalam sistemnya ini masuk keluar sini sama dalam sana ini akan rusak kemudian ini juga akan jetnya akan ngelotokin semua seperti ini ini harganya copotan itu 1,2 tergantung tempat di copotan kita belinya dimana ya kalau online mungkin lebih murah lagi tapi karena kita memburu waktu jadi tidak bisa online adanya itu ya kita beli terus berikutnya master remnya ini harganya kemarin kita tanya ke toko itu 1.855.000 biasanya kalau ke dealer itu lebih tinggi lagi ini master remnya dan master remnya gak bisa kita ganti sealnya gantinya 1 set oke ini kita ngomong masyarakat boster jadi intinya mobil ini kilometer 80.000 tapi pedalnya karetnya sudah habis pedal rem kemudian pedal kopling kemudian koplingnya agak berat dikit terus berikutnya radiator sudah gantian bagian atasnya diganti kuningan terus berikutnya lagi ini 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 adalah engine mounting engine mountingnya sudah diakal ini ganti ganti ring jadi ini asinya nempel ini besi ini sudah nempel di besinya engine mounting bagian kanan nah sebenarnya ketika engine mounting ini engine mounting sudah seperti itu sudah apa namanya nempel seperti itu itu kilometer sudah pasti di atas 100.000 terus berikutnya remnya sampai sudah seperti itu sudah bocor ini segala macemnya ini sudah rusak remnya kan berarti kilometer lagi sudah tinggi tidak mungkin 80.000 kilo lampunya ini sudah bongkaran segala macemnya gitu ya ya itu sudah tidak mungkin lagi 80.000 kilo jadi beberapa item atau beberapa cara kita untuk mengetahui kondisinya kilometer sama unit itu bagus apa enggak kita harus tahu dulu mobilnya apa karena tiap-tiap mobil itu biasanya agak beda-beda sistemnya dan untuk mobil ini saya jamin kilometernya pasti di atas 80.000 kilo dan dijamin di atas 100.000 kilo itu seperti itu oke jadi posisinya ketika kita mau ngambil mobil kita pastikan dulu kilometernya original atau tidak ya kalau untuk tahun segini harusnya kan kita cari yang original tapi kalau kita nyari mobil yang tahunya mamanya dibawa tahun 2020 gitu ya maksudnya kayak tahun 2007 2008 itu kan enggak mungkin kita kita dapat mobil yang benar-benar kilometernya rendah gitu bentar ya nah itu kondisinya seperti itu jadi kita kalau ngambil mobil ya disesuaikan aja kalau taunya sudah tahun-tahun tua kita enggak ngelihat kilometer tapi ngelihat barangnya tapi kalau kita ngelihatnya tahun muda mobil tahun muda ya kita harapannya kilometernya memang benar-benar asli bukan puteran seperti ini kalau puteran seperti ini kan akhirnya kita perbaikannya lumayan mahal radiator itu berapa kemudian ini aja udah berapa juta gitu kan remnya itu lebih dari 3 juta kalau ori semua gitu kan akhirnya enggak sesuai lagi dan tidak recommend untuk dideli belum lagi headlampnya ini bongkaran bongkaran segala macemnya nah itu kondisinya ketika kita mau mensinkronkan jadi puteran apa tidak itu banyak indikatornya dari setir dari handle dari rem tangan kemudian dari rasa kopling kalau manual kemudian dari pedal rem pedal kopling itu udah aus apa belum kemudian dari komponen-komponen yang ada di mesinnya termasuk dari remnya itu informasinya semoga bermanfaat dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih